Di waktu yang baik ini saya coba berbagi hal yang sangat penting dan saya percaya ini akan sangat membantu teman-teman untuk segera move on. Tiga cara cepat move on dari mantan. Sejujurnya saya pun dulu pernah mengalami kesulitan untuk move on dulu karena memang ya betul-betul mencintai, betul-betul tulus tapi kandas. Dan saya ingat berhari-hari saya tidak melakukan apa-apa dan itu jadi satu pembelajaran. Nah siapa tahu teman-teman yang hari ini engkau lagi mengalami kesulitan untuk move on dan mana tahu juga engkau sudah lama dalam kondisi begini. Dan saya berharap apa yang coba saya bagikan ini membantumu untuk sesegera mungkin engkau move on dari mantanmu. Ya ada tiga caranya move on dari mantan. Saya tahu gak mudah ya karena mungkin banyak kenangan diantara kalian terus mungkin sudah lama kalian jalani hubungan dan mungkin sudah ada perencanaan-perencanaan atau mungkin masing-masing orang tua sudah menyetujui. Tapi kandas, saya bisa maklumin itu tidak mudah tapi faktanya kalian sudah tidak menjalani hubungan lagi. Faktanya kalian sudah gak sama lagi. Harus move on. Nah cara yang pertama untuk cepat move on dari mantan adalah ini terkesan ekstrim tapi ini sangat membantu untuk cepat move on. Blok, blok semua akses. Nah ini yang dulu saya lakukan. Karena saya sudah berhari-hari, saya rasa saya buang-buang waktu, terus pekerjaan gak ada yang beres. Semua saya blok aksesnya. Nomor handphone dia ada 1-2, saya blok. Setelah saya blok, saya hapus nomor itu. Jadi gak ada lagi akses lewat nomor WA. Nah kemudian di social media, ini juga saya blok semua, semua saya blok. Itu yang tadinya saya kepo, itu langsung hilang semuanya. Memang 1-2 hari agak susah, tapi berjalannya waktu cepat banget. Dan saya rasakan banget itu perbedaannya. Gak peduli mau dia bilang sombong, mau orang bilang kamu kok kayak gitu, kenapa caranya ngeblok. Gak peduli. Jadi, kadang-kadang kamu sendiri yang harus memutuskan. Tanpa inikan pemikiran-pemikiran orang. Daripada kamu gak move on-move on, gak apa-apa kamu blok. Nah kalau nanti kamu udah beres, udah berdamai dengan dirimu, ya gak apa-apa berteman lagi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, cara cepat move on dari mantan adalah, ya yang kedua ini, bukalah hatimu ke orang yang baru. Artinya begini, kalau ada orang deketin kamu, ya gak apa-apa kamu buka hati. Yang penting orang itu baik, karakternya baik, pekerja keras, disiplin, bertanggung jawab. Ya kenapa enggak? Kenali dulu, bangun pendekatan dulu, pelajari dulu. Supaya itumu berubah, pemikiranmu, hatimu, perasaanmu berubah dari yang ini tadi ke dia. Itu sangat cepat untuk kamu segera move on. Karena kalau kamu menutup hati, apalagi alasanmu menutup hati karena dia, wah susah, susah banget. Kamu akan muter-muter disitu. Jadi pesan saya, kalau ada orang yang lagi deketin kamu, coba kamu buka hati. Pelajari karakternya, pribadinya, dan lain-lain. Dan itu akan sangat membantu untuk segera move on. Dan yang terakhir, cara cepat move on dari mantan adalah, ubah fokus. Nah itu yang dulu yang buat saya berhari-hari gak move on. Mikirin dia terus. Fokus ke dia terus. Mau makan keingat dia. Buka handphone, lihat chattingnya sama dia. Lihat foto sama dia. Lagi jalan-jalan ketemu tempat yang duduk nongkrong segala macam. Jadi, keingat dia terus. Karena apa? Fokusnya ke dia. Nah, kalau fokus berubah dari dia, fokus berubah ke karir, fokus berubah ke orang yang coba dekat-dekati kita, fokus berubah ke komunitas kita. Itu akan sangat cepat buat kita move on. Karena fokusnya dari dia berubah ke yang lain. Nah, kalau tiga ini teman-teman lakukan konsisten. Blok semua akses. Buka hati ke yang baru. Ubah fokus. Maka saya garanti segera akan move on. Yang penting konsisten dan tegas. Dan saya berharap tiga cara ini membantu teman-teman yang mungkin udah lama gak move on-move on. Engkau segera move on dan hidupmu dipulihkan. Oke? Tetap semangat, antusias. Hari ini hari yang luar biasa. Hari yang penuh dengan mujijat dan berkat-berkat Tuhan. God bless you.